para tokoh-tokoh diperfilman, para produser-produser senior, dan khususnya juga para guru-guru, para ulama yang sudah mendoakan Cakir. Cakir sebenarnya nggak tahu mengomong banyak apa, sebenarnya ketika udah tayang cuman yaudah lega gitu. Akhirnya tayang dan yaudah kita lihat setelah ini apakah memang Tuhan itu melidoi Cakir diperfilman atau justru Cakir berada di tempat yang lain. Yang penting Cakir cuman pengen bermanfaat dan di umur 21 tahun ini sesuai ya 21, 21 ya. Alhamdulillah di umur yang 21 bisa masuk 21. Alhamdulillah. Terima kasih dan sebelum dimulainya acara, wawancara bersama para pemain dan kru, saya minta mumpung di sini ada surga saya nih, ada ibu saya, ada ayah saya, jadi alangkah mulianya kalau acara hari ini dan film ini bisa didoakan langsung oleh mereka. Jadi, adik minta bunda sama ayah untuk maju ke depan untuk doain filmnya. Biasanya doa ibu bismillah. Kemarin di rumah terakhir bunda doain. Semoga 10 juta penonton. Wah doa ibu semoga terkabul. Nah, jadi langsung minta doa dari ayah dan bunda untuk memimpin doa untuk kesuksesan film imam tanpa makmum. Pada ayah dan bunda dibersilahkan. Nah, ini ada ayah dulu. Silahkan ayah mungkin ada yang mau disampaikan. Kan mumpung ini nih, gara-gara bikin film gak pulang-pulang nih. Kalau kita lihat, memang Syakir ini kalau untuk urusan ini diantara yang lain, dia ini agak padung, padung dalam arti kata. Kadang-kadang prinsipnya itu bertentangan dengan kita. Tapi, ujung-ujungnya sih memang kemajuan. Ujung-ujungnya kemajuan, tapi kadang-kadang tanpa basah-basi, tanpa ini nih, tiba-tiba ada gitu. Nah, jadi suka yang begitu. Suka buat surprise. Ya. Bunda-bunda. Dari bunda. Bunda orangnya maluan kayak saya. Kita minta langsung aja bunda doanya buat film imam tanpa makmum. Ya, dari ayah dulu ya. Ya, melihat apa kiprahnya Syakir sebagai presiden Ijo Tomat. Ya, yang masih muda belia. Ya, tentu banyak tantangan ya. Jadi, butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita mendoakan dengan adanya film imam tanpa makmum ini. Ini bisa memberikan inspirasi, ya, kepada kaum muda untuk memetik ikmah dari film imam tanpa makmum ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan juga Syakir ke depannya lebih sukses. Dan film imam tanpa makmum ini kita doakan bisa mencapai 10 juta penonton. Semoga Syakir juga, ya, tetap tahu jalan pulang. Nah, itu yang paling penting. Ya, syurga itu gak perlu jauh-jauh dicari. Syurga ada di kami, gitu. Ada di rumah. Ada pada kedua orang tua. Gak usah jauh-jauh saya cari syurga. Ya, syurga ada di rumah. Ya, mudahan ini juga menjadi perhatian kita semuanya. Yang masih punya orang tua, ya, silahkan berbakti sepenuhnya kepada orang tua. Itu yang paling penting. Ya, umur kita tidak ada yang tahu. Ada pun harta yang banyak, tapi harta itu tidak sempat kita persembahkan kepada orang tua. Tidak ada. Tidak punya nilai. Kita akan menyesal di kemudian. Demikian, mudah-mudahan Syakir terus sukses di masa yang akan datang. Kami tetap mendoakan Syakir agar Syakir menjadi anak yang baik. Menjadi sukses di kemudian hari. Amin. Amin. Kita minta Bunda buat pimpin doa sama-sama sebelum dimulai acara press conference film Imam Tanpa Makmu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bunda doakan semoga Ananda Syakir selalu bersyukur dan tidak sombong. Rendah diri. Semoga film yang ditayang ini menjadi inspirasi semua orang. Terima kasih. Terima kasih.